Intro Warga Tumbang Sanak menuntut peronaktifan kepala dosun mereka karena dianggap meninggalkan kewajiban tugasnya selama 60 hari yang berujung diadakannya mediasi bersama di Balai Kecamatan Cempagahulu, Kebupaten Kota Waringin Timur pada Jumat 13 November 2020 yang lalu. Atas ketidakpuasan warga Tumbang Sanak karena kadus dianggap tidak menjalankan tugasnya sehingga warga sepakat untuk menonaktifkan saldi selaku kadus Tumbang Sanak. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta untuk proses pemberhentian kadus Tumbang Sanak agar dipercepat. Menanggapi permasalahan tersebut, Camat Cempagahulu, Ubaidilah didampingi Kepala Desa Tumbang Koling, Ketua Badan Permusyaratan Daerah, dan unsur terkait lainnya memberikan kesempatan bermediasi antara kadus dan warga dosun Tumbang Sanak. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan adanya titik kesepakatan dan masyarakat diberikan kesempatan agar memikirkan kembali. Kades Tumbang Koling, Iul menjelaskan, mengenai ketidakhadiran saldi selama 60 hari kerja berturut-turut tidak benar. Berkenaan dengan adanya sidak dari Camat Cempagahulu ke Tumbang Sanak beberapa waktu lalu. Memang benar, kadus tidak ada di tempat. Kemudian pihaknya telah menghubungi via telpon dan Pak Kadus menyampaikan permohonan maaf tidak ada di tempat, dikarenakan masih ada kegiatan di luar. Ia menerangkan, pihaknya telah menjalankan dengan mekanisme berupa pembinaan dan teguran melalui surat pemberitahuan secara tertulis, dan semua dokumennya tersimpan di ARSIM. Satu Pak Koling, terkait dengan permasalahan-permasalahan, mesti tidak percaya masyarakat terhadap Kepala Dusun, itu Pak Saldi, itu kita sudah melakukan upaya-upaya pemberian pengertian kepada masyarakat tentang proses. Bagaimana sih kita mengusulkan seorang Kepala Dusun yang mau dinonaktifkan? Permasalahan seperti apa? Memang kita sudah jaring itu semua, kita sesuai dengan prosedur, karena pengangkatan beliau itu berdasarkan SOTK, yaitu Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK. Terus Undang-Undang 6 tahun 2014 dan PP43 tahun 2014 tentang desa perangkat dan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, itu ada tiga sekretaris desa, maksudnya dalamnya, terus pelaksana kewilayahan, pelaksana tenis, pelaksana kewilayahan itu adalah pembantu Kepala Desa, itu yang sebagai Kepala Dusun, itu SOTK, dia sudah merupakan perangkat dari desa. Nah, terkait dengan permasalahan, itu kita mengintrusikan kepada Kepala Desa agar melihat langsung kepada masyarakat di sana, apakah betul-betul keberadaan beliau itu ada atau tidak. Nah, kita minta Kepala Desa sesuai dengan ketentuan beri peringatan, yaitu SP1, beri waktu lagi SP2 dan SP3, dan juga rapat di masyarakat. Nah, terkait itu, masyarakat juga mendesak pemerintah desa, yaitu untuk segera mengganti Bapak Sadi, selaku Kepala Dukuh, karena beliau dikatakan oleh masyarakat itu tidak aktif di sana, dengan alasan yang memang mereka butuh pelayanan, ya, terhadap desa tersebut. Nah, Ubaidillah menambahkan, dengan diadakannya mediasi ini diharapkan keterbukaan warga dan kadus untuk menjelaskan, namun masyarakat tetap pada pernyataan mereka untuk memproses pemberhentian kadus. Akan tetapi, dalam proses pemberhentian Kepala Dusun akan ditampung dahulu, dikarenakan menjelang pilkada dan akhir tahun, dan proses tersebut akan ditindak lanjuti kembali melalui Kepala Desa. Dari Kota Waringin Timur, Surya Adiwinata melaporkan.